Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di AIDA. Wah, kita mau kemana ini? Kita mau jalan-jalan lagi. Wah, ini ke Jalan Danmogot. Ada apa di Danmogot? Banyak. Wah, tapi kita mau ke suatu tempat yang udah legendaris banget di sana. Betul, namanya adalah... Mall Matahari di Buri Danmogot. Ya, di sini ada mall yang udah lama banget dan kita suka banget ke sana ya. Betul. Karena harganya murah dan banyak pilihannya. Banyak pilihannya udah gitu juga termasuknya dekat dari rumah lah ya. Betul. Nah, ini kondisi parkiran. Kalau keadaan normal. Kalau keadaan normal. Bisa keluar-keluar. Abiar. Betul. Nyari parkir susah. Susah. Sekarang di New Normal ini. Seti. Betul. Bisa pale di mana-mana. Jadi New Normal ini memudahkan kita nyari parkiran. Iya, di depan maupun di belakang parkiran tersedia ya. Betul sekali. Ini udah di gerbang utama? Iya, kita ada pintu lobby-nya. Kita sudah sampai. Dan coba kita kepoin ada apa sih tenan-tenan yang udah buka di dalam. Betul sekali. Tapi sebelum masuk, pasti dijegat dulu ngompa tugas. Dijegat dulu ya. Iya. Ditembak dulu. Betul. Cek suhunya memastikan bahwa pengunjung suhunya itu aman. Aman. Baru boleh masuk. Betul sekali. Oke. Oke. Ada apa ini? Di depan tadi bisa dilihat ada McDonald's yang biasanya rame. Rame dengan anak-anak kecil berlarian juga ya. Di sini keadaannya sepih. Mudah-mudahan bisa rame lagi nanti. Betul sekali. Ini juga tempat mainnya. Sepih juga ditutup dulu ya untuk sementara. Lalu kita jalan-jalan lagi. Coba kita lihat-lihat lagi. Ada pizza. Pizza juga udah buka. Ini ada The Crips atau makanan-tenan makanan lain juga udah buka ya. Udah pada buka juga. Dan? Hawkband. Hawkband. Satu favorit kita. Yeay. Bisa makan di tempat sampai stabilitas di sisi ya. Betul. Dan sudah diatur juga jalur in dan out-nya. Dan kapasitas bangku juga diatur. Sudah 50% ya. Jadi sudah konsisten. Nah, ini juga gak kalah penting sebelahnya Hawkband. Iya, ada Awe. Udah bisa makan di tempat juga. Biar seger gitu ya makannya. Gak seger juga sih. Tapi anget lah ya. Ayamnya fresh gitu ya. Betul. Dan pasti tempat bermain anak-anak ya. Semuanya ditutup. Sabar ya adik-adik. Betul sekali. Padahal kalau normal ya. Waduh. Itu lautan anak-anak. Dan susah banget ya di tempat duduk. Betul sekali. Ini pizza heart juga sama. Sudah buka. Betul banget. Tapi memang keadaannya ya tadi ya. Gak seramai biasanya. Untuk roti-roti dan diskon-diskon banyak lagi-banyak promo nih. Di masa-masa sekarang. Begitu juga Daniel McDonnell. Yang kecil pun sudah di social design sih. Betul sekali. Ini banyak juga pilihan lain yang bisa dipilih gitu ya. Jadi tenannya kurang lebih udah banyak yang dibuka. Termasuk juga hypermat ya. Dan bisa dilihat ini ramenya. Tidak ketelungan sih ramenya orang sepi gitu. Sepi pokoknya teman-teman. Sepi. Termasuk juga apotik udah buka. Di sini ada beberapa merek juga. Jadi kalau ada yang perlu beli-beli silahkan. Nah ini nih. Kalau ingat-ingat ini ingat lakukan ibu-ibu. Ibu-ibu ngapain. Belanja. Belanja. Sampai. Luber-luber ya. Apalagi kalau lagi ada diskon. Tapi sekarang lagi sepi. Saya dilihat. Wah sepi sekarang. Oke. Ini apa nih? Tenan-tenan yang udah buka ya. Tenan-tenan pakaian juga. Juga juga udah buka. Ada optik juga udah buka. Dan dari pihak pengelola juga sudah menyiapkan. Marking ya. Atau jarak juga. One way lane ya. Buat para pengunjung supaya tidak saling bertabrakan. Jadi biar kita aman ya. Jalan-jalan keliling juga aman. Ikutin aja jalur panah yang ada di lantai. Jadi untuk aman juga sosial distancingnya terhadap orang lain juga ya. Betul sekali. Oke. Ini petugasnya bisa dilihat. Berapa dilengkap. Juhuy. Mantap-mantap jiwa. Terus kita mau jajal eskalatornya. Apakah sudah dimarking? Wah. Bagus banget ya. Jadi udah selang-seling dan ada beda tiga anak tangga. Iya. Selang-seling di kanan-kiri, kanan-kiri gitu ya. Jadi ini komitmen dari pihak pengelola terhadap pencegahan protokol penanganan COVID. Bagus sekali. Nah, itu ya. Jadi kalau tadi di kanan, selang tiga di kiri, itu di silang. Nanti udah di kiri, di kanan lagi. Nah, ini untuk era phone. Salah satu yang bagus juga ya. Dia ada pembatasan jumlah yang masuk ke dalam atau pengunjungnya. Jadi sudah komit juga ya. Betul sekali. Kita naik ke atas. Yuk. Kita lihat ada apa lagi yang buka di atas. Nah, ini beberapa teknan. Nggak buka. Banyak promo lagi tuh. Betul sekali. Ya. Ini sudah udah buka. Cuma masih sepi. Dan tentuannya masih tutup. Iya. Kayaknya belum ada yang berani buka deh ya. Betul. Kayaknya ya. Yaudah, kita cari aja yang buka deh. Ini bisa dilihat juga yang buka. Tugasnya. Eh, The Cost ya. Sorry. The Cost, The Solaria juga udah buka. Lagi banyak promo menarik. Tugasnya sepi, teman-teman. Betul. Ya, nggak apa-apalah ya. Justru sepi enak. Ini juga yang tutup. Ini maybe stick. Kalau normal itu sticknya buka. Iya. Dan, hmm. Enak. Jadi pengen makan sticknya. Sekarang lagi tutup dulu. Janji jiwa udah buka juga. Kemarin kita lihat. Tapi ada yang juga masih tutup. Ini apa ya? Ini apa ini? Ini ada nasi kuduk kebun kacang. Iya, masih tutup. Oke, udah lah. Kita cari aja yang buka ya. Karena udah lapar. Kita melipir ke baso jawir. Di baso jawir ini kita lihat ada juga jalur in-nya untuk masuk. Dan? Ada jalur out-nya untuk keluar. Jadi nggak tabrakan lagi. Dan bangkunya juga tadi sudah dibatasi 50%. Meja-mejanya juga ya. Dan juga sudah menggunakan tas yang reusable. Jadi nggak boleh pakai plastik lagi. Mantap. Nah, walaupun di baso jawir, kita mesennya. Bukan baso. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting makan ya. Betul. Laper soalnya. Nah, ini marking mana nih kita? Kita mau cek ke sebelahnya baso jawir. Kita ada tempat bermainnya anak-anak. Rame banget biasanya. Sekarang masih tutup. Masih tutup. Fun World ya. Ini bisa dilihat kalau keadaan lagi normal. Udah warna-warni dan banyak orang. Nah, ini juga di bawah yang biasanya normal. Yang new normal itu sepi banget ya. Padahal biasanya. Itu banyak pameran. Ataupun banyak exhibition. Maupun juga ini juga bisa dipakai juga buat tempat bermain anak-anak. Sekarang nggak ada. Tapi positifnya adalah di setiap eskalatornya udah konsisten ya. Betul sekali. Ada markingnya. Nah, untuk di toilet sendiri. Ini masih belum touchless. Tapi ya tadi. Masih model lama ya. Masih model lama. Dan teman-teman ya mungkin bisa menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan ke tadi. Tapi sudah ada markingnya. Jadi tinggal kita sih mau penuhi atau tidak ya. Betul. Lalu ini salah satu tempat. Andelan kita juga nih. Sebelum masuk ada hand sanitizer yang bisa digunakan. Lalu kita lihat ke dalam. Ada apa aja ya. Apa tuh? Ada diskon. Pasti ada peker diskon. Ada diskon. Dan banyak buku. Banyak buku. Ya siap diborong. Betul. Dan orangnya cukup ada. Tapi memang tidak seramai biasanya. Iya. Biasanya banyak yang ngumpet baca-baca tuh ya. Tapi kemarin gak ada sih sepi. Betul sekali. Jadi diskon-diskon lagi tuh. Jadi banyak pilihan yang ya tadi ya terjangkau ya. Nah untuk kekasir sendiri udah ada pembatas jarak ya. Jadi social distancingnya bagus. Dan untuk kekasirnya ada Mika untuk membatasi. Nah kalau misalnya ke modal mogot. Di bagian belakang itu di bawah juga ada jualan-jualan makanan. Yang menunya berbeda dari menu-menu yang ada di dalam mall. Jadi ini bisa dijadikan alternatif. Kalau teman-teman bosan sama pilihan makanan dalam mall. Bisa menggapir kemarin nih. Makanan pinggir mall. Makanan pinggir mall. Tapi positif ya. Social distancingnya sudah ada. Sudah ada markingnya di bangkunya ya. Jadi ya walaupun ini pinggir mall gitu ya. Namanya jaga jarak. Protokol covidnya. Pake maskernya juga juga jarak. Tapi gak pinggir-pinggir banget lah. Ini masih di dalam area parkirnya mall dan buku. Biasanya juga bersih. Tapi ini non-AC. Betul sekali. Nah ini kenapa nih kok macet? Nah jadi itu kemarin pas ke tanah. Pintu keluarnya itu hanya ada satu yang dibuka di belakang. Di padangantri. Udah gitu ternyata setelah ditelusuri. Untuk pembayaran karsisnya itu hanya menerima e-money. Cashless ya. Cashless. Mereka sama sekali tidak mau menerima cash. Jadi kita harus siapkan kartunya dan saldonya juga. Oke. Kayaknya itu aja informasi dari Ainda ya. Semoga bermanfaat. Dan untuk penyemangat kami nih. Jangan lupa untuk like. Comment. Share. Dan subscribe channel kita. Supaya Ainda. Terus berkarya. Berkarya terus. Dan memberikan informasi-informasi yang berkarya-karya. Oke itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah. selamat menikmati